Hola, kita mulai Jumat pagi ini dengan serapa informasi bergizi bersama aku Sharon Margriet di Narasi Pagi. Ada kabar soal penilangan mobil tak lulus uji emisi per pertengahan November nanti, lalu penganugerahan pahlawan kepada empat tokoh dan peneliti AstraZeneca asal Indonesia yang akan menerima penghargaan. Dari dunia musik dan film, Voice of Base Prod akan tur Eropa dan film Buzz Lightyear bakal dirilis. Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh. Wah, siapa aja ya mereka? Rencananya, pada hari pahlawan 10 November mendatang, empat tokoh ini akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Keempatnya adalah Tombolo Tutu dari Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, Usmar Ismail dari DKI Jakarta, dan Raden Aryawang Sakara dari Banten. Yang diajukan itu ratusan dan semuanya baik-baik, maka pemerintah kali ini mengutamakan selain ketokohan, tapi yang lebih diutamakan adalah pemerataan kedaerahan. Sampai dengan saat ini, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, belum mempunyai pahlawan nasional. Kemudian, Kalimantan Timur juga belum mempunyai pahlawan nasional. Tombolo Tutu adalah salah satu raja kerajaan Mautong yang juga ikut berjuang melawan kolonialisme Belanda. Kemudian, Sultan Aji Muhammad Idris adalah Sultan ke-14 Kerajaan Kutai Kartanegara. Ia angkat senjata melawan VOC, sementara Raden Aryawang Sakara dikenal sebagai penyebar agama Islam, sekaligus pendiri Tanggerang. Terakhir, Usmar Ismail adalah tokoh perfilman era 1950-an yang juga digelari bapak film nasional. Nah, itulah empat pahlawan nasional baru kita. Seenggaknya ada satulah ya yang kamu kenal. Masa nggak sama sekali? Hei, kendaraanmu udah lulus uji emisi belum? Soalnya, per 13 November nanti seluruh kendaraan di DKI Jakarta harus mengantongi surat lulus uji emisi. Kalau nggak, siap-siap kena tilang lho. Peraturan terkait ini tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Uji emisi dapat dilakukan di bengkel uji emisi, kios uji emisi, kendaraan uji emisi, dan kantor dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Nantinya, kendaraan yang lolos uji emisi akan mendapat surat keterangan. Untuk mengecek hasil uji emisi pada kendaraan akan dilakukan secara online. Aturan ini diperlakukan untuk mengendalikan pencemaran udara di ibu kota. Pergub tentang uji emisi juga disusun mengingat Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Ya, semoga implementasi aturannya oke ya. Kan kalau udara Jakarta bersih, kita juga yang senang. Kita patut bangga nih, soalnya salah satu peneliti Indonesia yang ikut dalam riset vaksin AstraZeneca akan mewakili Universitas Oxford untuk menerima penghargaan. Peneliti itu adalah Karina Citra Dewi Joe. Ia menemukan formula 2 sendok makan sel yang jadi landasan produksi besar vaksin Oxford AstraZeneca. Temuan ini memungkinkan vaksin diproduksi lebih banyak 10 kali lipat hanya dengan menggunakan sekitar 2 sendok makan sel. Ongkos produksi vaksin pun bisa ditekan. Karina mengaku tak menyangka formulanya bisa begitu berdampak. Namun, ia mengatakan kalau dirinya tak mau cepat puas. Tak berhenti di situ, Karina akan mewakili Universitas Oxford dalam menerima penghargaan Pride of Britain akhir pekan ini. Pride of Britain adalah penghargaan yang diinisiasi harian The Daily Mirror. Penghargaan ini menyasar tokoh-tokoh yang punya pencapaian untuk membuat dunia lebih baik. Wah asli sih, bangga banget. Tuh, peneliti Indonesia tuh cerdas-cerdas. Ini juga jadi sentilan nih buat pemerintah untuk lebih mendukung gairah sains dan penelitian kita. Band metal asal Garut, Voice of Bass Prod, mengumumkan rencana tur mereka ke Eropa. Tur Eropa Voice of Bass Prod atau VUB tersebut bertajuk Fight, Dream, Believe European Tour 2021. Tur akan dimulai di Belanda pada 28 November, lalu lanjut ke Belgia, Perancis, dan terakhir mereka ke Genewa, Swiss pada 10 Desember 2021. Lewat akun Instagramnya, VUB menyatakan kegembiraan mereka menyambut tur Eropa ini. Dalam tur nanti, VUB juga akan mengenalkan lagu terbaru mereka, God Allow Me Please To Play Music. Selain tes ombak ke Eropa tahun ini, VUB juga dipastikan tampil di festival musik metal terbesar di dunia, yakni Waken Open Air di Jerman pada 2022 mendatang. Ah, so proud of you girls. Mau dong nonton kalian sambil moshing bareng. Disney Pixar merilis trailer film Lightyear. Film spin-off Toy Story ini bakal mengisahkan sang angkasawan, Buzz Lightyear. Film Lightyear rencananya akan dirilis di Amerika Serikat pada Juni 2022. Nah, Chris Evans yang terkenal karena perannya sebagai Captain America, jadi pengisi suara Buzz. Nih, tengok trailernya. Buat yang masa kecilnya dihabiskan di era 1990-an dan 2000-an awal, pasti gak asing sama tokoh Buzz. Buzz adalah kawan moody si koboy dalam film fenomenal Toy Story yang rilis pada 1995. Tokoh Buzz masih muncul hingga Toy Story 4 yang tayang 2019 kemarin. Wah, gak sabar nih nonton cerita Buzz. Jadi ingat kalimat favoritnya? To infinity and beyond! Sekian dulu setanap informasi pagi ini. Narasi pagi bakal balik lagi hari Senin seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, aku mau tanya deh. Siapa yang udah gak sabar mau nonton Isya Nasaraswati dan Malik and the Essentials di Narasi Playfest besok? Tenang, kau mau juga ya? Masih bisa kau dapetin tiketnya langsung aja ke playfest.narasi.tv Thank you, teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye! 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 Terima kasih.